Halo teman-teman selamat pagi pagi ini di depan kita sudah ada mesin motor Jupiter Z yang bermasalah di bagian rumah kopling ini Jupiter Z lama ya bro Jupiter Z lama dan sebentar saya ambil dulu rumah koplingnya seperti ini maksudnya nah itu rumah koplingnya nah seperti ini oglek atau sudah koclak ini pertanda dari karet kopling yang sudah mulai ketas karena rumah kopling dan gigi ini yang besar tidak sinkron lagi gerakannya lalu kenapa rumah kopling yang gojlek atau koclak itu harus diganti itu karena akan mengakibatkan efek seperti rantai kendor bentakan mesin akan terhas sekali dan ini tentunya tidak nyaman untuk pengendara rantai juga gear depan belakang pun akan cepat rusak dan seperti ini penampakannya karet kopling yang baru kripten vega jupiter Z sama saja dan disini ada 3 buah paku geling ada 3 buah paku geling yang akan menggantikan paku geling yang lama karena nanti paku geling yang ada disitu akan ditabur dan dilepaskan tentunya tidak bisa dipakai lagi oke langsung saja kita mulai videonya karena kebetulan disini kami punya burduduk seperti ini burduduk mini jadi kita menggunakan burduk saja agar mudah dalam proses pengeburan paku geling disini kita tidak main gerinda ya bro kita langsung kebur saja kita ukur dulu sebelum kita kebur dan terlihat disitu diameternya adalah 5 mm kelihatan kan 5 mm itu lalu kita cari bur kita cari mata bur yang berukuran 4 mm karena jika kita langsung menggunakan mata bur 5 mm dikhawatirkan melenceng dan tidak pas tengah seperti itu maksud kami kita bur satu-satu paku gelingnya usahakan dengan center nah seperti ini setelah kita bur ketiganya lalu kita drip pakai drip lancip lanjut kita pakai besi yang berdiameter 5 mm untuk mengeluarkan paku geling yang sudah kita bur ada juga metode pakai grinder itu cepat tapi disini kami terbiasa menggunakan metode bur karena lebih praktis dan lebih aman dan lebih aman tentunya buat penutup karet kopling lihat kan masih mulus tidak ada bekas gerinda sama sekali maksud kami seperti itu usahakan ini jangan terbalik ya bro karena disini sudah ada kode nah disitu di flanes sudah ada kode out out artinya di luar out oke lanjut kita bersihkan dulu dan lepaskan karet kopling yang sudah ke tas ini kita buang saja untuk kemudian kita cuci gigi kopling dan rumah koplingnya kalian agar bersih kita cuci pakai bensin satu persatu part demi part ini ada 3 part gigi kopling rumah kopling dan flanes penutup karet kopling dibersihkan semua dari kerak-kerak yang menempel agar nantinya proses penggantian karet kopling yang baru itu nyaman kalau bersihkan nyaman ya kan kemudian kita rakit satu persatu karet kopling yang baru dan pastikan pemasangan karet kopling yang baru benar-benar terbenam di dalam rumah kopling dan gigi kopling kita masukkan full sampai terbenam itu karet koplingnya ya bro sambil kita lihat proses pemasangan karet kopling jangan lupa buat kalian teman-teman yang baru bergebung di channel kami silahkan cek video-video sebelumnya ada di playlist atau di video channel kami banyak seputar pompa air sawah dan otomotif barangkali saja ada yang bermanfaat untuk teman-teman semua sekaligus disini kami informasikan buat teman-teman semua para penikmat video-video vlog atau vlog seperti ini bukan berarti kami itu menyarankan untuk kalian praktek atau pasang sendiri kami bertujuan untuk mendokumentasikan sekaligus menambah wawasan untuk kita bersama andaipun diantara teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini lebih baik kami serahkan kepada yang terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini oke ini sudah selesai proses penguncian paku keling hasilnya seperti ini lumayan rapi mirip standar aslinya mirip karena disini kita menggunakan alat manual palu dan tatakan tadi kami menggunakan tatakan itu bro bikin dari stang seher bekas sudah kita cuci oke lanjut dan ini sudah kita cuci tinggal kita rakit tapi untuk rakitannya mohon maaf sekali tidak bisa kami dokumentasikan terlalu lama kita akan syuting setelah kita rakit agar durasinya tidak terlalu panjang oke nah seperti ini sudah kita rakit dan nanti akan kita tes bagaimana hasil dari penggantian karet kopling apakah masih gelutuk-gelutuk atau geletuk-geletuk dan ternyata halus jadi poinnya seperti itu bro jika kalian mengalami hal seperti ini contohnya seperti rantai kendur padahal tidak kendur padahal masih standar dan tenaga mesin terlalu menghentak kasar tarikan kasar seperti itu ketika gigi masuk itu kalian patut curiga ada marifungsi di bagian karet kopling segeralah konsultasikan kepada mekanik atau bengkel langganan kalian kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video-video dari kami semoga apa yang kita lakukan disini bermanfaat untuk kita bersama salam check it out selamat menikmati terima kasih